Pemirsa, evakuasi pria parubaya berbobot 200 kg di sebuah ruko di Jalan Soekarjo, Wiryo, Pranoto, Jakarta berlangsung dramatis. Pria yang hanya bisa terbaring di tempat tidur ini, dievakuasi petugas rescue dam card dengan membongkar pintu kamar dan tangga besi agar bisa menggotong pria obesitas dengan tandu. Sumarlan, pria 55 tahun ini hanya bisa berbaring di sebuah kamar di lantai dua ruko yang dijadikan tempat usaha konveksi di Jalan Soekarjo, Wiryo, Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat, Kami Siang. Berat badan yang mencapai 200 kg lebih, membuat pria asal perwoda di Jawa Tengah ini tak lagi mampu berjalan, sehingga hanya menghabiskan kesahariannya di dalam kamar sejak tiga tahun terakhir. Akres menuju lantai dua yang sempit buat petugas harus membongkar tangga besi dan pintu kamar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, karena petugas harus menggotong korban menggunakan tandu dari lantai dua menuju lantai bawah ruko. Memakan waktu sekitar 40 menit, usaha keras petugas dan evakuasi korban akhirnya membuahkan hasil. Bobot kurang lebih 200 kg, evakuasi yang memang cukup sulit karena memang akses dari lantai dua itu memang agak sulit. Makanya dari itu kita agak potong sedikit untuk ke pintu kamar, setelah itu baru kita berhasil keluarkan dengan cara menggunakan tandu basket. Untuk sekarang itu sudah parah, nggak bisa jalan, minta pulang. Jadi kita mau teman-temannya ini, mau ngangkat dia, mau bawa ke bawah ke mobil itu nggak bisa. Jadinya kita panggil damkar gitu. Menggunakan mobil pribadi, Sumarlan rencananya akan langsung dibawa pulang ke kamung halamannya di Purwoda di Jawa Tengah untuk dirawat keluarganya. Dijakarta Radisanjaya, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!